Hai saudara empat tersangka kasus perdagangan anak diamankan di Treskrimum Poresta dan Polda Jambi satu pelaku diantaranya bahkan masih di bawah umur penangkapan keempat tersangka yakni berinisial S 52 tahun merupakan warga Jakarta R36 tahun warga Jambi dan PIS 19 tahun serta satu orang pelaku di bawah umur berinisial ARS 15 tahun berawal dari laporan orang tua yang kehilangan anaknya ke Poresta Jambi pada 4 Desember 2021 lalu namun setelah diselidiki ternyata anak tersebut tidak hilang namun dijual ke Jakarta keempat tersangka ini berperan sebagai mucikari di mana satu kali disetubuhi korban dibayar 3 hingga 3,5 juta rupiah Poresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan saat ini sudah ada 13 korban di mana rata-rata usia korban masih berumur 15 tahun menurut Eko tidak menutup kemungkinan angka tersebut masih akan bertambah baik di kota Jambi sendiri maupun di luar kota adapun motif kasus ini tidak terlepas dari pergaulan anak-anak yang ingin memiliki barang elektronik maupun kendaraan bermotor Hai walaupun sudah terbangkan para sempat tahun suri ini kami dari Poresta akan merupakan kompensitas terkait dan tidak tidak terhadap anak-anak dan menutupi anak-anak untuk pemerintah logis berawal pada tanggal 4 Desember 2021 tentang adanya laporan kehilangan anak berdasarkan laporan kehilangan anak kami dari Poresta Jambi melakukan penyelidikan terkait tentang informasi tersebut setelah penyelidikan kami mendapatkan hasil bukan anak yang hilang tetapi si anak posisi berada di Jakarta dan dari hasil penyelidikan kita ketahui bahwa anak tersebut dijual di Jakarta berada pada salah satu tersangka yang sudah kita tangkap dan setelah penyelidikan kita kembangkan peradab dua tersangka dan satu pelaku anak kemudian satu tersangka yang menyetupui anak dari dua laporan polisi yang sudah kami tangani yang sudah masuk ke Poresta sehingga untuk korban semuanya ada 13 orang dan tidak menutup kemungkinan dari pengembangan pendidikan untuk korban akan bertambah itu dua laporan polisi yang sudah masuk ke Poresta sementara dua laporan polisi lagi yang sudah masuk ke Direkturat Kriminal Umum Polda Jambi itu ada dua laporan polisi yang tidak menutup kemungkinan juga akan bertambah korban-korban anak yang lokus deliktinya baik di Kota Jambi maupun di salah satu kota di Pulau Jawa di Jakarta mungkin lebih jelasnya secara teknis nanti akan disampaikan kepada Pak Jambi kontributor BTV Rio melaporkan dari Kota Jambi Pertama Jambi menyebabkan di Kota Jambi menyebabkan peikel yang sejuk mengenai repus Michelle dengan beberapa tahun yang membuka terima kasih telah menyebabkan terima kasih telah menerima sempurna